Pengsawat itu harapan warga, mereka sudah berbicara, ternyata mereka juga ingin KPK itu kembali bertaring dan kembali ke kitohnya sebagai pemberantas korupsi begitu. Tapi kalau dilihat dari nama-nama tadi Anda pesimis dari 5 nama nanti akan terpilih, sepertinya sudah ketahuan dari awal ya. Apalagi sudah di setting, apalagi tapi itu perlu ini lebih lanjut, nanti kita akan melihat prosesnya masyarakat juga tentunya mengawal terus. Backgroundnya terutama yang dari penegak hukum kepolisian dan kejaksaan. Nah ini kan kita berkaca dari kasus yang sebelumnya, periode sebelumnya. Kalau misalnya terkait dengan kedua lembaga penegak hukum ini terkesan, nanti dikhawatirkan karena jiwa kursa, mereka jadi ada konflik kepentingan di situ. Nah apakah ini yang mungkin juga akan masih bisa terjadi meskipun sorotan masyarakat sudah sebegitu kuatnya, Bang Saul? Yang paling sulit kan sekarang ini kita mencari 5 orang, kemudian kita kecempulungin ke dalam suatu kolam yang sangat polutan. Dia pasti akan mengap-megap gitu ya, ibaratnya ikan ini sangat kotor situasinya. Ya pasti dong sangat kotor, indeks persepsi korupsinya kan 3-4. Jadi 5 orang ini, kalau kita tantang, Anda bisa naikin nggak minimal sampai 40 atau 50 gitu? Dengan presiden baru yang akan datang. Kan ini mereka nanti bekerja di presiden baru ya. Dari 5 orang ini bisa nggak mengangkat indeks persepsi korupsi 3-4? Cara kita menegakkan hukum itu kan kita dapat nilainya 2-4. Buat justice project dirata-ratain, ya dia 2-4. Cara kita mengaksanakan demokrasi kita dapat bahkan 2-5. Hanya beda sedikit gitu. Jadi situasi ini bisa nggak kita sih memilih seseorang yang kemudian carut-marut dari situasi ekonomi, politik, terus menilai sosial, budaya kita, keamanan, ketertiban, dan seluruhnya itu bisa nggak mereka paham? Karena KPK kan tugas utamanya yaitu koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan, dan penindakan. Dia nggak bisa alasan hanya menidak-menidak tanpa juga memonitor. Coba situasi di hakim MA kita, hakim MK kita yang kemudian kemarin saya hasil di seminar, bisa gaji-gaji hakim agung pun dipotongin gitu loh. Dan maksud saya gini, situasinya itu sangat polutan di penegakan hukum terlebih. Nah ini sulit sekali. Bang Sawat itu ada jaminan dari pansel katanya, tidak akan ada titipan katanya mereka. Nah kedepannya apa yang harus ditunjukkan untuk membuktikan ucapan mereka tersebut, bahwa mereka memang bekerja secara independen. Dari mana kekritisan teman-teman aktivis itu? Kenapa tidak percaya dengan mereka? Sudah ada jaminan loh. Ya, kita paham betul bahwa sebenarnya mereka digaji dan dia bekerja untuk siapa. Pansel ini bekerja untuk siapa? Bisa kita bayangkan. Kalau dia bekerja atas nama hukum dan atas nama indeks persepsi korupsi yang 34, ada beberapa orang yang lebih eligible sebenarnya untuk masuk di situ. Nah sekarang dari semua nama ini, nggak ada yang benar-benar malekat betul. Tapi setengah malekat ada. Artinya untuk memilih lima orang ini nantinya, dengan benar-benar bisa perform dalam penegakan yang saya sebut tadi, koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan, penindakan, apakah mereka punya nilai-nilai yang sudah ada di KPK. Persoalannya kembalikan di KPK itu dari sembilan nilai. Kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan. Ada orang yang jujur tapi penakut. Kita nggak perlu orang-orang penakut. Kenapa butuh berani? Ya kita butuh berani. Karena memang persoalan sekarang ini kan orang kebanyakan tidak berani menyesuaikan hati nuraninya bahwa ada sesuatu yang benarnya kita prioritaskan. Penakut itu takut sama siapa, Bang Saut. Oh ya kita bisa bayangkan. Takut sama siapa. Siapa yang milih kan? Pansel ini bekerja untuk siapa. Jadi artinya gini loh. Kita sudah bisa bayangkan bahwa bagaimana undang-undang KPK itu diganti, which is sekarang KPK itu bagian dari eksekutif, dari itu dan barang itu jadi miripnya eksekutif. Tidak lagi seperti dulu. Dulu saja ketika kemudian kita sangat independen, masih bisanya seorang pimpinan, bisa-bisanya seorang pimpinan, hei hentikan perkara itu gitu. Apalagi sekarang dia bagian dari pemerintah. You can imagine Mas Iqbal. Orang puluh pun dia declare di media, kami nggak pernah manggil dia. Nggak musti juga manggil. Yang milih presiden setelah fit and proper test dari DPR, Bang Saut. Ya, jadi itu makanya sekali lagi, 10 nanti kan dikirim ke DPR. DPR pilih 5 gitu. Jadi di angka ratusan kemarin pun sebenarnya 5 nama itu sudah ada. Itu analisis kita, analisis boleh salah. Nah itu tercermin, cawe-cawe itu tercermin pertama, undang-undangnya sudah seperti itu, panselnya seperti itu, tanggapan masyarakat seperti itu, kemudian tokoh-tokoh yang muncul. Sudah dibilang waktu itu kalau bisa, pansel bikin ketegasan, oke, kalau kamu dari instansi terkait, kamu langsung mundur. Bikin surat pernyataan mundur, supaya kamu nggak dipegang-pegang buntutnya, yang saya bilang di remote itu. Sehingga kemudian saya selalu bilang, dia datang ke KPK dirinya dengan Tuhannya. Ada nggak berani kayak gitu? Ya kan? Gue nggak takut siapapun. Karena tadi kan udah dibilang, jujur. Dari sosok yang ada itu, tidak ada yang seperti itu ya. Bang Saur, sayang, waktu kita terbatas, kita harus berperasangka baik, meskipun susah. Oh ya, ya udah dibilang angka itu udah ada, tinggal berharap nanti kan pedang pemberantasan korupsi di presiden barunya. Oke. Ya kita harap dari dia. Karena memang ada pertanyaan juga, salah satu tokoh sekjen, Transparency International Indonesia tidak lolos, padahal dia menganalisis indeks persepsi korupsi. Tokoh-tokoh seperti itu justru tidak lolos. Ya kita nanti berharap, kita tetap mengawal, terima kasih teman-teman juga tetap kritis ya, Bang Saur dan teman-teman akibatis. Kita tetap mengawal terus. Terima kasih sekali lagi Bang Saur. Dan pemerintah kita akan terus hadirkan kepada Anda, nanti proses pemilihan pimpinan KPK dan juga dewas KPK yang baru. Namun, NONETKM akan kembali dengan pembahasan lain, terkait dengan polisi yang berhasil menangkap pembunuh gadis penjual gorengan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.